Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi nah ini ya dapet oblong kotokannya mixer Yamaha ini besar banget ini majanya sampai penuh ya carinya nih MGP32X nah kerusakannya itu ada beberapa channel yang tidak bunyi tidak bunyi yang sama sekali ada yang bunyi kecil ngeprak nah seperti itu eh ada juga 15 ini channel 15 ini antara bunyi enggak bunyi ya kadang yang bunyi kadang enggak seperti itu dia ada enam channel yang bermasalah eh oke ya ini akan saya bongkar dulu arah tempatnya makan tempat ini kalau ngomong-ngomong mixer seperti ini besar banget dia agak ribet Oke saya bongkar dulu dulu oke ya nah ini sudah saya bongkar saya buka nah ini sudah saya tandai yang bermasalah ya channel-channel 248 terus 14 15 16 ini juga saya tandai untuk mempermudah ya untuk mempermudah ngoblok kotoknya seperti itu ya Nah ini juga saya tandai juga mesinnya ya ya nanti kalau bermasalah ya tinggal coba kita pindah Oke ya untuk kerusakan seperti ini itu paling gampang kita menggunakan metode eh ndut-ndut dulu jadi untuk memastikan yang bermasalah di bagian mana preamp nya ke bagian tunenya ataukah digainnya ataukah di bagian inputnya atau di outputnya nah antara itu ya yang jelas ya satu rentet itu nanti kita cek dulu dengan metode ndut-ndut oke ya langsung aja kita pake metode ndut-ndut oke ya ini sekarang kita pakai metode ndut-ndut ya karena dia banyakan masalah adalah channel tidak bunyi ya eh atau bisa juga kalau sana suaranya kecil kalian cek ic-nya ya apa cek di ic-nya ya jadi ini tips dari saya memperbaiki mixer itu sebetulnya gampang gampang-gampang susah susahnya adalah nah ini posisinya ya seperti ini saya ini besar banget susah untuk meranggai kesana kesini itu posisinya susah ini aja saya harus di kursi sini biasanya di meja eh apa namanya apalagi kalau PCB nya bulat-balik apalagi kalau posisinya untuk pengecekan bagian sini ya itu tidak bisa karena ini bulat-balik ya sana juga agak susah apalagi modelnya seperti ini pakai jumper seperti ini dan pendek jadi susahnya di situ ya gampangnya adalah pengecekan seperti ini tuh eh tips dari saya ya apapun kerusakannya langkah pertama bisa kalian pakai kalau tidak bunyi ya kalau tidak bunyi langkah pertama ada pakai metode ndut-ndut kenapa pakai metode ndut-ndut itu paling gampang untuk kita mendeteksi bagian mana yang kira-kira bermasalah nah itu deteksi awal ya istilah seperti itu eh atau kalian cek IC nya jadi cek output di IC nya pertama terutama cek dulu supply IC nya ya supply nya biasanya 15 volt antara itu ya 12-15 biasanya standarnya 15 ya karena ini dual op-amp yang perlu kalian ketahui adalah untuk mixer saya selalu bilang seperti ini ini satu IC ini dia untuk apa channel kanan kiri ya kanan kiri kanan kiri seperti itu ya kanan 122 channel istilahnya satu IC kecuali ini sendiri-sendiri nah ini seperti ini ini untuk dua channel ini 1212 seperti itu ya sama kecuali yang sendiri-sendiri ini dia sendiri tapi kebanyakan biasanya dua ya satu IC untuk dua channel nah kalau kalau kasus seperti ini ya channel satu seperti yang saya bilang dia eh nyala channel dua tidak ada ini IC nya satu IC untuk dua channel ya jadi kemungkinan kecil IC nya rusak kemungkinan kecil kemungkinan rusaknya adalah di rangkaian sekitarnya bisa seperti itu ya kalau eh ya segala kerusakan nah ya jadi kalian cek aja di outputnya di video saya sebelumnya sudah saya sering bahas pengecekan IC op-amp ya eh pengecekan bermasalahnya seperti apa kalian lihat aja di video perbaikan saya mengenai mixer ya seperti itu sudah ada termasuk untuk pengecekan komponen yang rusak ya Nah setelah kalian melakukan penggantian dengan IC ternyata kalau IC nya diculigai rusak ternyata masih berarti rangkaian sekitar yang bermasalah bisa resistornya bisa kapasitornya caranya adalah tinggal kalian bandingkan kalian ukur tes pakai multitester antara yang normal dengan channel yang normal dengan channel yang bermasalah nah kalau ada penyimpangan perbedaan nah itu kalian curigai komponennya tersebut rusak ya jadi seperti itu gampang enggak susah sebetulnya eh kalau kasus seperti ini banyak sekali yang mati tidak bunyi ya atau hidup atau ngeprek ngeprek nah seperti itu langkah pertama pakai metode undut-undut nah itu tentu tidak apa yang seperti ini ya kita cek ya kayak seperti ini misalkan langit dari outputnya ya sini kita cek aja di sekitarnya yang sini nah disana nah ini bunyi ya ini bunyi ya ini yang bermasalah sini ya sini aja untuk contoh ya karena ini enggak gelap terlihat sini aja yang sini channel ini nah sini ini bunyi ya channel 4 bermasalah juga bunyi bagian sini terus kalian urutkan ya bunyi-bunyi sampai di mana dia tidak bunyi nah ini bunyi nah ini enggak ya bisa kalian lihat ya tanda 4 yang saat anda ini bermasalah ini bunyi ini tidak nah sebelum kalian melakukan pengecekan ya ini tips lagi kalian harus settingan semua potensio posisi sama misalkan untuk equalisernya atau bass triplenya itu posisi tengah semua gainnya kalian kecilkan nah itu harus sama semua ya untuk pengecekan baik pengecekan IC nya untuk hotboot IC nya ataupun pengecekan duduk seperti ini ataupun pengecekan komponennya itu tips tadi ya karena banyak sekali yang yang tanya konsultasi ke saya udah ganti IC nggak bisa cek rangkaian sekitarnya caranya gimana tinggal kalian membandingkan yang normal dengan tidak normal seperti ini ya metode undu-undu nah ini jelas ya ini bunyi ini nggak bunyi sama nih channel 8 ini bunyi ini enggak ya nah ini enggak nah seperti itu ya nah sama seperti ini oh dia nggak bunyi nggak bunyi nah ini 15 kecil bunyi sama ya nah seperti itu nah artinya masalah bisa dari IC nya ini udah pernah diganti kemungkinan rangkaian sekitarnya bisa seperti itu nah kemungkinan lain juga ada bagian input yang sini ini karena ini tertutup seperti ini ya nah susah ngeceknya ya bisa juga dari yang sini ya dan ini saya sudah lepas dan sudah tandai juga ya eh ribetnya seperti itu ya kalau memperbaiki equalizer sebenarnya seperti itu kalau gampangnya ya metode pengecekan nya seperti ini kurang lebih ya oke nah ini langkah selanjutnya saya sebelum oblo kodok mengeksekusi rangkaian sini saya akan coba karena ini bisa dilepas jadi saya akan coba pindah dulu mesin yang ini dengan mesin yang ini ya nanti kita bandingkan apakah kalau setelah saya bisa ganti mesin yang ini dengan yang ini ternyata rusaknya tetap sama artinya ini yang 2 rusak 4 rusak 8 rusak ya berarti rangkaian ini yang bermasalah ya itu metode selanjutnya ya tapi kalau enggak bisa terpasang seperti ini enggak terlepas seperti ini kalian cek kalau bisa dicek kalau enggak bisa ya lepas dulu karena saya juga belum tahu ini bagian disininya ada rangkaian lagi atau tidak di bagian sana ada atau tidak harusnya tidak ada harusnya ya paling dia cuma ini soketan soketan aja yang untuk cek ceknya tapi enggak tahu yang ini ada dua ini akan saya coba pindah dulu ya sini sudah saya tandai 12 oke setelah itu kita coba lagi kita duduk lagi apakah kasus yang rusak sama atau berbeda kalau berbeda berarti rangkaian sini yang rusak ya karena ini susah ya ribetnya itu ketika kita mau ngecek dia kondisi hidup harus kita duduk atau kita cek tegangannya kondisi seperti ini susah yang susahnya itu oke yang gampangnya kita bisa langsung merefeksi bagian mana yang rusak seperti itu ya oke saya akan coba pindah dulu ini kameranya agak goyang-goyang karena saya tidak pakai restan ya untuk kamera karena memang posisinya agak susah oke saya coba pindah dulu ya setelah pindah kita coba lagi oke ya ini sudah saya balik ya mesin yang sini tadi ini sekarang dua saya pindah sini yang satu pindah sini dua sini nah langkah selanjutnya adalah kita akan undut-undut lagi jadi yang kita andudut di sini jadi ini untuk PM atau untuk bagian gennya ya jadi di undut kalau yang sini kita andudut nggak ada masalah ya bunyi semua jadi masalah di sini oke dan di sini ada switch juga ya yang masuk ke sana makanya kita juga sini antara ini atau yang sana ya antara inputnya sana atau ininya kenya jadi untuk memastikan bisa dipindah dulu tapi untuk mixer yang lain nanti ya konstruksinya beda-beda ya tapi basicnya sama aja untuk pengecekannya nah ini akan saya cek lagi langsung saya undut-undut di gennya ya di sini potensio gen ya di sini yang tak saya undut-undut bunyi ya terus yang ini saya besarkan aja ya soalnya udah sore banyak motor yang lewat oke ini saya kemudian duduk yang sini bunyi yang dua harusnya mati dia bunyi nah yang tiga bunyi empat di sini yang tanda ya harusnya mati dia bunyi ya ini bunyi ini mati ya 15 bunyi sini mati nah jadi ini kebalikan dari ini jadi pindah ke sini penyakitnya yang sini kemungkinan pindah sini ya channel dua ya anggap aja ini channel dua nya yang sini tadi yang sini tadi yang tadi ya kalau yang ini tadi yang mati ya kalau yang ini tadi yang mati ya kalau yang ini tadi yang mati yang mati 14 15 16 ya ini 15 nya sebenarnya nggak mati ya cuma apa kadang dia potensiunya saya geser itu kadang mati tapi nanti aja fokus ke yang tidak bunyi aja ya nah jadi seperti itu jadi ini saya pindah malah jadi kebalikan ini jadi pindah ke sini penyakitnya yang sini kemungkinan pindah ke sini ya channel dua ya anggap aja ini channel duanya yang sini tadi ya ini sini ya bisa duduk bunyi dia jadi nggak bunyi ya bunyi bunyi nah empat nggak bunyi ya jadi empat nggak bunyi 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 ujung sendiri nggak bunyi yang harusnya delapan ya kalau kita pindah ke sana ini harusnya delapan empat dua nah jadi kesimpulannya adalah masalah di mesin yang ini cuma yang jadi masalah seperti yang saya bilang ketika mau ngecek ya agak susah karena apa kita nggak bisa cek supply nya ya ketika nyala di belakang ada isinya yang hanya seperti itu ya yang susahnya itu seperti itu oke nanti kita coba pakai metode manual untuk pengecekannya ya oke akan saya lepas lagi ini ya nanti kita cek lagi ini nanti akan saya tandai dulu biar nggak keliru ya channel channelnya ya oke lepas dulu terus kita coba cek kerusakan tanpa tegangan listrik ya bisa tondak oke lepas dulu oke ya sudah saya lepas seperti ini saya akan lihat sini ada rangkanya ada IC nya nah ini seperti yang saya bilang yang susahnya itu seperti ini kita nggak bisa ngetek IC nya dia bermasalah atau tidak ya seperti ini tapi karena ini hanya ini bisa kita lihat ya satu dua tiga empatnya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa mixer itu dia pakainya adalah IC dual op-em semua rata-rata pakai dual op-em dimana biasanya satu IC untuk dua cana channel satu dua ya atau dua satu dua seperti ini nya emotionally kan delapannya dapat channel satu yang ini kalau kita urutkan ini channel yang sebelah sini kalau kita urutkan channel yang sebelah sana ya channel sebelah sini channel yang ini channel sebelah sana ini sini dan seterusnya ya ini yang nomor satu nomor satu berarti yang bermasada channel 2 berarti yang sini channel 4 sama delapan yang sini yang normal yang sini nah terus gimana kalau misalkan Bahkan kita enggak bisa ngecek kerusakan seperti ini. Nah, seandainya kita enggak bisa ngecek tegakannya, IC-nya, enggak ada masalah. Karena ini yang bermasalah channel satunya saja, yang sebelah, yang sebelah tidak, kemungkinan rusak IC-nya itu juga kecil. Kecuali kalau dua-duanya, nah itu bisa dicurigai kemungkinan besar IC-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan IC-nya rusak, walaupun yang sebelah normal, yang sebelah bermasalah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bandingkan antara bagian yang normal dengan yang bermasalah, komponennya. Kita bandingkan, kita ukur saja. Yang kita ukur pertama adalah resistornya. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, ini, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, seperti itu ya. Begitu juga yang ini, ini sama dengan yang ini sama. Nah, ini tinggal kalian bandingkan saja yang normal dengan yang bermasalah. Nah, ini kita ukur saja, ini tidak ada nilainya ya, cuma kecil banget, saya enggak terlihat. Jadi, kita langsung tes saja ya, di kita. Kita coba tes pakai digital ya, ini, kita bandingkan yang sini. Dan yang segitu, yang sini. Kita balik probenya. Nah, sama ya, yang sama, yang sini. Dia 275, yang sini. Nah, ini. Nah, ini. Oh, ini ya, ini menyimpang ini ya. Yang sini menyimpang ini. Nah, ini 33 ya, 33. Yang sini, saya balik probenya. Ketika saya tes sini, dia enggak menunjukkan. Nah, ini ya, menyimpang ya. Nah, ini saya bolak-balik probenya. Nah, ya, kurang lebih 3 ya. 30 ya, ini saya coba tawang. Oke, 33 kilo. Nah, ya, ini yang mencurigakan. Nah, sekarang kita bandingkan ini bermasalah ya. Salah-salah bermasalah. Ini yang normal ya, kita bandingkan ya. Ini yang normal ya. Ini yang normal, yang sebelah sini. Nanti kita bandingkan dengan yang normal lainnya. Yang mesin satunya lagi ya. Ini yang normal. Harusnya. Nah, ini ya, jelas ya. Kita bolak-balik di sini. Nah, dia menunjukkan nilai yang sama. Nah, nilai yang sama. Ini tidak sama sekali. Ini yang bermasalah nih, channel 4. Tuh. Channel 2. Nah. Channel ini, channel 8. Nah, ya. Berarti resistornya ini yang bermasalah. Semua sama. Kalau ini, yang bermasalah hanya channel yang sebelah sana ya. Oke, ini kita cek. Di sini. Tuh, bisa kalian kita bandingkan ya. Karena ini kebetulan ada dua. Ya, mesinnya ini dengan yang ini. Ini harusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, 3,3. Eh, 33. Nah, ini tidak sama sekali. Nah, jelas ya. Resistornya bermasalah. Ini kemungkinan juga bermasalah nih. Nah, ini menyimpang ini. 35 ya. Kecil. Nah, ini 32. Oh, yang ini yang bermasalah. Yang 32. Nah, ini menyimpang ini. Sama ini. Oke ya. Ini akan saya coba ganti dulu resistornya. Resistornya. Ini enggak menyimpang ya. Ini enggak nih. Oke ya. Oke, kita, saya akan fokus ke sini. Ini akan saya ganti dulu resistornya. Eh, 33 ya. Sudah-sudah punya stock. Kalau enggak ya, kita ganti yang light. Ini normal. Yang sini yang bermasalah. Oke, saya carikan dulu punya stock atau enggak. Oke ya. Karena di sini saya enggak punya stock 33 kilo. Punya nya 47. Ya, enggak masalah ya. Saya coba sementara 47 kilo ya. Oke. Akan saya pasang. Terus kita coba. Oke ya. Sudah saya pasang. Sementara saya pasang di sini ya. Karena kalau ke sana, saya harus butuh jumpernya ini susah. Ya, sama aja. Oke, ya. Sekarang saya nendut-endut ya. Bapun resistornya kurangnya beda, enggak masalah ya. Nanti, besok saya ganti yang sama. Karena, apa, ini sudah sole juga ya. Oke, ini akan saya nendut-endut ya tentunya. Seperti biasa dengan metode nendut-endut. Ini yang nomor 1. Nomor 1 harusnya channel 2, 4, 8 ya. Tapi ini saya nendut-endut semua dari sini. Sekarang yang ini. Bunyi ya. Ini. Empat. Bunyi ya. Yang sini. Oke. Bunyi. Ini bunyi. Ini. Yang delapan. Jum. Ya, harusnya. Kan ini mesinnya sini ya. Delapan. Oke ya. Jadi masalahnya cuma di situ. Ya. Gampang ya pengecekannya ya. Enggak susah, gampang. Kurang lebih seperti itu metodenya pakai metode nendut-nendut. Kalau tidak bunyi ya. Kalau susah seperti ini, kita kan harus ada listriknya. Strumnya di sini kan susah posisinya. Harus pasang soket. Kita mau cek strumnya dan sebagainya. Itu sangat ribet. Ya, kalian coba cek dulu rangkaian resistor sekitarnya. Ya. Seperti ini tadi. Kalian bandingkan antara yang normal dengan yang bermasalah. Itu. Ada perbedaan atau tidak. Kalau perbedaan ya. Curigai komponen itu yang rusak. Oke. Saya akan ganti dulu yang satunya. Juga saya ganti resistornya. Cuma saya akan saya belikan dulu. Terus pasang. Kita coba suaranya secara keseluruhan ya. Oke. Lanjut. Mungkin besok ya. Jadi ini mungkin tidak saya ada bling videonya. Ini udah sore juga ya. Jampat lebih. Udah menung juga. Oke. Jampat lebih banyak banyak. Oke ya Sudah jadi ya Jadi gampang ya Untuk pengecahikannya Cara mencari kerusakan Itu setelahnya gampang Untuk mixer apa aja Merk apa aja Seri apa aja, model apa aja Gampang pengecahikannya Kalau tidak bunyi Pakai metode duduk-duduk aja Seperti saya Untuk kita bisa lebih cepat Untuk mengeksekusi atau mengetahui bagian mana Yang bermasalah Seperti itu Misalkan Tidak mati atau ngeprek Bunyi ngeprek Atau Oversignal Sampai signalnya mentok Overclip ya Seperti itu Nipiknya ini ya Sampai overclip Ya Kalian melakukan pengecekan Cek IC-nya Satu persatu Output di IC-nya Nah pengecekannya seperti apa Kalian lihat di video-video saya Mengenai perbaikan mixer Disitu sudah ada caranya Ngecek bagaimana Terus Misalkan IC-nya Sudah di cek Bocor Diganti ternyata masih sama aja Nah itu baru kalian Pakai metode Cek komponennya Yang bermasalah Nah seperti ini ya Kondisi mati Cek komponennya Bandingkan antara Channel yang normal Dengan yang bermasalah Itu yang paling gampang Ya paling gampang Seperti itu Biar pusing ya Kalau kalian pusing Wah ini gimana Ini gak ketemu-temu Komponennya Seperti ini SMD Rata-rata ya Sekarang seperti itu SMD Gimana pengecekannya Ya gampang ya Tinggal cek Begitu juga Kalian ngecek Kondisi Nyala Ada Apa Kalian hidupkan Cek tegangannya Itu juga bisa Seturnya sama aja Tinggal Menurut kalian yang enak Yang mana Kalau saya sama aja ya Tergantung posisinya Kalau seperti ini Dia agak ribet ya Jadi cari yang Paling mudah Seperti itu Ya Ya kurang lebih seperti itu ya Ini karena rusaknya Sama semua ya Sama semua aja Jadi ya ini Gak perlu saya coba Semua yang sama aja ya Nah penyebabnya yang sama Kita tes ya Kemarin yang normal Dengan yang tidak Itu udah jelas Terlihat komponennya Yang mana Jadi Kalau sama semua rusaknya Gampang ya Fokus ke satu poin aja Kalau udah Ketemu ya Yang lain biasanya sama Tapi tidak menutup Kemungkinan Kerusakannya sama Penyebabnya beda Itu tidak Menutup kemungkinannya Seperti itu Tapi kebanyakan Yang saya temu itu Biasanya kalau Kerusakannya sama Penyebabnya Biasanya juga Sama Biasanya Tapi Saya juga sering menemukan Yang penyebabnya Berbeda Itu juga Ada Seperti itu ya Mungkin Mungkin cukup Sama disini ya Tidak saya doubling Langsung Karena ya memang Gak mungkin Saya pakai stun juga Harus pegang juga Jadi sekalian aja Sambil ngomong ya Seperti itu Mungkin Tutasinya Agak panjang ya Tapi paling tidak Kalian Sedikit paham lah Ya paling tidak Karena banyak sekali Yang Berdanya ke saya ya Konsultasi Jadi usaha ini Sudah ganti IC-nya Sama aja Cek rangkaian sekitarnya Jadi Kalian cek tegangannya Ternyata Ada satu IC yang Pocor tegangannya Sudah ganti IC sama aja Ya cek Rangkaian sekitarnya Situ Terutama resistor-resistornya Elko Kapasitor Elko itu Jarang Tapi ya Bisa jadi Kalau mixernya Apalagi Sudah tua ya Elko-nya Bermasalah Nah itu Bisa jadi Seperti itu Oke Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Like videonya Share juga Biar bermanfaat Sampai ketemu Di Oplokotokan selanjutnya Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh